Bagaimana penyakit itu, atau disebabkan oleh apa, kemudian penularannya seperti apa, termasuk disini akhirnya kita bisa melakukan pencegahan. Bukan hanya karena lingkungannya yang polutan, tapi juga ini bicara masalah terjadi lebih kerap, lebih dekat hubungan interaksi antara manusia dan alam liar, termasuk hewan liar. Nah kalau hewan yang gak ada, si virus yang dalam hewan ini gak hilang, dia pindah kemungkinan ke hewan lain atau ke manusia yang dekat sama dia. Nah inilah pelompatan-lompatan virus inilah yang akhirnya berpotensi menjadi wabah di manusia. Tidak mesti selalu pandemi, tapi ya nambahin penyakit di manusia. Nah tadi yang 800 ribu yang berpotensi menjadi penyakit itu, yang baru diketahui manusia itu kurang dari 1 persen. Pak, kemarin Bapak ini dikenal juga sebagai epidemiolog, kemudian juga yang menarik, apa sebenarnya Pak yang menarik dari disiplin ilmu ini? Dan kalau kita ngomongin virus, sebenarnya seberapa bahaya virus yang mengingat sejarah dengan virus sangat mematikan, bagaimana dunia mengantisipasinya? Kemarin kan kita ada COVID itu kan, Bapak sebagai orang yang memiliki disiplin ilmu ini, apa yang Bapak pelajarin Pak? Ya jadi epidemiologi itu adalah ilmu yang artinya kita bisa memahami bagaimana satu penyakit itu terjadi. Bagaimana penyakit itu, atau disebabkan oleh apa, kemudian penularannya seperti apa, termasuk disini akhirnya kita bisa melakukan pencegahan penyakit. Seperti halnya misalnya COVID, waktu awal-awal kita nggak tahu, ini apa virus seperti apa, atau bakteri seperti apa, nggak gitu. Tapi bahwa ini akhirnya menjadi penyakit pada manusia, ya. Tapi apakah ini menular sesama manusia, itu juga di awal-awal. Nah ilmu epidemiologi itulah yang harus secara cepat mengetahui, supaya, oh kalau ini menularannya itu antar manusia, berarti harus dilakukan proteksi ya, perlindungan apa. Terus pakai apa perlindungannya? Nah itu juga yang harus ditemukan oleh ahli epidemiologi ini. Oke, Bapak mempelajari itu. Betul, betul, betul. Salah satunya mungkin juga mempelajari bagaimana case dari COVID-19 kemarin gitu. Nah makanya salah satu kontribusi saya waktu COVID-19, pandemi, bukan hanya di Indonesia, adalah juga bahwa bagaimana melakukan penyakitnya dengan 5M, ada istilah-istilah 5M itu. Ya, memakai masker dan sebagainya macer. Nah itu yang saya sampaikan ke publik gitu. Termasuk juga bagaimana upaya pengendalian di level masyarakat. Kalau itu kan individu, gitu, individunya. Tapi masyarakatnya gimana? Apa? Perlu, kalau di luar negeri namanya lockdown. Kalau di kita apa? Di pertama kan PSBB ya, nanti jadi, kemudian jadi PKM dan lain sebagainya. Nah itu hal-hal yang diberikan, apa, sarannya oleh ahli epidemiologi. Oke. Terus kalau ngeliat dari COVID-19 kemarin gitu, itu kan banyak banget, Pak, korbannya. Kita semua dibuat susah, mana-mana susah. Tapi Jakarta kemarin, karena ada COVID-19, jadi lancar ya, Pak? Iya. Kejalanan gitu ya, Pak? Macer nggak ada gitu ya, karena memang semuanya kerja dari rumah. Kalau ngeliat dari case COVID-19 ini, ada kemungkinan nggak? Untuk ada lagi? Atau kalau seumpamanya ada lagi, apa yang harus kita lakukan? Agar virus-virus semacam ini tidak berkembang masif kayak kemarin? Iya, sayangnya tuh potensi ada lagi, potensi adanya pandemi itu besar ya. Bahkan semakin besar. Bahkan mungkin akan lebih sering. Kalau dalam 13 tahun terakhir, kita manusia, itu menemukan setidaknya 7 penyakit baru yang menjadi wabah. 10 tahun terakhir? 10 tahun terakhir. Misalnya ada Zika ya, termasuk COVID, MERS, dan lain sebagainya. Nah, itu saja 13 tahun kurang lebih ya. Itu saja sudah menjadi satu situasi yang memberatkan ya. Makanya menjadi namanya istilahnya Public Health Emergency International Concern. Nah, itu karena apa? Karena pertama ya, dunia ini udah semakin tidak sehat. Bukan hanya karena lingkungannya yang polutan ya. Tapi juga ini bicara masalah terjadi lebih kerap, lebih dekat hubungan interaksi antara manusia dan alam liar. Termasuk hewan liar. Oh gitu. Untuk diketahui, mayoritas patogen namanya. Patogen itu penyebab infeksi. Mau itu bakteri, jamur, ataupun virus. Itu mayoritas umumnya virus ini ada di hewan. Dan di hewan ini di alam liar. WHO sendiri memprediksi total jenis dari virus ini ada 1,6 juta. Di alam liar? Di dunia ini. 1,6 juta itu misalnya virus A, B, C, dan sebagainya. Nah, ini setengahnya itu atau 800 ribuan lebih itu berpotensi menjadi penyakit pada manusia. Karena apa Pak? Mungkin apa ya? Yang paling mungkin menyebabkan virus-virus semacam ini akhirnya menjadi virus global itu apa sebenarnya? Apakah memang manusia yang tidak memiliki sekat lagi antara manusia dengan hewan atau seperti apa? Betul, jadi kalau kita bicara hewan liar ini kan dia hidupnya di alam liar. Nah alam liar ini semakin kita pakai lahannya. Baik itu untuk perumahan, perlahan lain-lain sebagainya. Ini yang membuat sehingga si hewan liar ini makin sempit hidupnya. Ruang lingkupnya. Dan tentunya bicara kehidupan dia, tentu dia ada pengurangan juga dari sisi makanan. Nah akhirnya dampak lain mungkin akhirnya dia juga ada mungkin jadi punah atau jadi berkurang. Nah kalau hewan yang nggak ada, si virus yang di dalam hewan ini nggak hilang. Dia pindah kemungkinan ke hewan lain atau ke manusia yang dekat sama dia. Nah inilah pelompatan-pelompatan virus inilah yang akhirnya berpotensi menjadi wabah di manusia. Tidak mesti selalu pandemi tapi ya nambahin penyakit di manusia. Oke artinya memang munculnya, trigger-nya adalah dari tidak aware-nya kita terhadap lingkungan. Kemudian pengerusakan lingkungan secara masif. Yang atas nama perusahaan, atas nama kepentingan ini dan itu. Akhirnya ini menyebabkan kembali lagi ke kita juga akhirnya. Ya akhirnya kita yang terdampak gitu. Nah ini ya lompatan-lompatan ini yang kalau dalam istilah di penyakit menulis, spillover namanya. Ini yang akhirnya, sekali lagi ketika dia menemukan inang baru ya. Jadi ya inang itu host baru ya karakter dia akan berubah gitu. Apalagi kalau masuk ke tubuh manusia. Masuk tubuh manusia pertama nggak mungkin nggak terlalu menyebabkan belum bisa dia pintar. Jadi virus itu begitu terus ya. Jadi termasuk covid, SARS-CoV-2 penyebab covid itu nggak langsung begitu pindah langsung jadi wabah. Enggak, dia belajar, belajar. Nah lama-lama makin pintar akhirnya serang gitu. Jadi lama-lama pertama mungkin nggak bisa menularkan antar sesama manusia. Lama-lama makin pintar, oh gini caranya. Karena itu juga makhluk hidup gitu. Virus itu? Iya sama gitu. Oh dia menyesuaikan ya Pak ya? Makanya dia berevolusi kan? Iya, iya. Nah ini yang mutasi inilah yang akhirnya menjadi ancaman kita. Oke, oke. Nah tadi yang 800 ribu yang berpotensi punya penyakit itu, yang baru diketahui manusia itu kurang dari 1 persen. Dari 800 ribu? Iya, dari yang 1 persen itu kurang lebih 120-140 jenis virus. Yang antara lain ya HIV, monkeypox, segala macam termasuk covid kan? Oke. Nah artinya masih banyak sekali antrian penyakit yang belum kita temukan. Atau yang mungkin akan lahir. Pandemi-pandemi ke depan gitu. Iya, terutama dengan adanya perubahan iklim, perubahan demografi, eksploitasi lingkungan. Ini termasuk juga travel yang makin meningkat gitu. Pak, Pak Diki, kalau ngeliat dari track gitu ya, track waksudnya kayak film gitu. Kita ngomongnya ke film nih. Itu kan banyak banget ya film-film kayak zombie gitu. Yang memang munculnya dari virus gitu. Apakah ini gambaran masa depan ketika virus-virus kayak kata Pak Diki tadi? Jadi saya jadi kepikiran nih, virus-virus itu belajar, mempelajari struktur dari manusia itu, kemudian makin pintar, yang sebelumnya dia bisa menularkan satu orang, sampai akhirnya menularkan banyak orang. Apakah mungkin seganas itu Pak? Ya, hypothetical ya. Jadi secara hipotesis, ya bisa saja. Tapi bukan berarti mati itu hidup kan, nggak begitu. Tapi bahwa dia mungkin, apa namanya, setengah hidup atau dalam konteks seperti, kan sepertinya misalnya virus rabies aja ya. Virus rabies itu ya, menular malah gigitan gitu. Apakah nanti virus rabiesnya bermutasi sehingga tidak langsung menyebabkan orang meninggal? Tapi orang itu bisa menularkan dengan begini, dan ini ekstrimnya gitu ya. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Dan itu dimungkinkan ketika kita membiarkan, prinsipnya mutasi itu terjadi kalau si virus itu kita beri kesempatan menginfeksi manusia. Bebas gitu. Jadi kayak latihan aja, training gitu. Nah, ini karena apa? Karena manusianya abai. Jarang cuci tangan, jarang mandi, gitu kan. Itu termasuk. Jarang mandi juga termasuk ya Pak? Iya, termasuk. Oh gitu Pak. Karena ya, orang yang, apa namanya, ini di Eropa, Ninggratingkat atau orang umum di Eropa sebelum masa Perang Sabi Lila ini ya, itu mereka itu jarang mandi, bertahun. Jadi, kenapa di ini sejarahnya, kenapa di Faris itu ya, di Perancis itu parfum ditemukan sepaling wangi-wangi. Karena Ninggratingkat di Perancis, termasuk di Inggris juga, adalah orang yang jorok gitu. Jarang mandi. Jarang mandi, gitu. Jadi kalau bicara, apa namanya, negara Eropa, dengan perilaku atau behaviornya itu sangat erat dengan perilaku yang tidak higienis sebetulnya. Dibandingkan sekarang ya. Jadi perilaku hidup yang tidak bersih, tidak higienis itu menyebabkan virus-virus baru juga akhirnya yang berkembang. Dan termasuk jamur. Oh ini jarang mandi nih, jarang mandi begini nih modelnya nih. Oke, virus yang ini di... Terutama jamur kalau jarang mandi. Ya, jamur gitu ya. Nah, kalau kita, misalkan nih udah sering olahraga nih Pak ya, tapi masih terkena penyakit, sebenarnya tuh proses dari penyakit tersebut masuk ke tubuh kita, gimana itu Pak? Jadi penyakit itu kan ada yang disebut dengan airborne disease, jadi lewat udara. Ada foodborne disease, yang lewat makanan. Ada waterborne disease, lewat air gitu ya. Nah ini artinya, meskipun kita olahraga, terus kita olahraga di tempat yang apa namanya, di situ mungkin ada orang sakit campak misalnya, atau apa, tembese, kan. Olahraganya di rumah sakit. Ya bisa aja. Di rumah sakit. Di India. Di India. Di India. Kalau pernah ke India itu, aduh, pokoknya jangan olahraga di India. Di dapat ya. Mohon maaf ini kan nanti di Youtube ya. Nanti orang India. Emang kenapa Pak? Nanti orang India protes. Bagi baca Sunda aja ngomong-ngomong Pak. Ulah-ulah. Jadi ada wilayah-wilayah yang sebetulnya tidak disanggap. Tempat polusi. Jadi kalau di kota besar, seperti misalnya di Jakarta nih, olahraga jangan pagi. Karena pagi itu kendaraan banyak banget. Polusinya tinggi. Polutannya tinggi. Itu nggak bagus malah ya? Nggak bagus. Saya kan ahli kesehatan lingkungan juga. Jadi, nah terus, cari waktu yang dimana aktivitas kendaraan tidak banyak. Atau dia... Vitas kendaraan di Jakarta tidak banyak. Nah, susah ya. Jam 1 siap nggak gitu? Atau jam 12 ya? Iya. Bisa jadi. Atau mungkin harus indoor gitu kan. Oh, indoor. Sekarang banyak Pak olahraganya indoor gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, artinya kalau orang suka olahraga, ya bukan berarti akan dijamin. Iya. Tidak akan sakit. Kalau dia makan tidak cuci tangan. Tadi yang food bondisinya bisa. Itu bisa menyebabkan. Demam divoid ya. Oke. Jadi, seperti waktu pandemi, itu ada di salah satu yang saya nggak sebutkan. Pokoknya asal bahagia. Nggak sakit COVID. Saya bilang salah. Kalau bahagia, mau nonton bioskop apa-apa. Ya, kena. Kalau tidak, melakukan precaution gitu. Pencegahan. Tapi mungkin benar juga Pak. Yang penting bahagia gitu. Ya, orang bahagia. Apa kurangnya orang bahagia? Jadi, kalau indeks kebahagiaan ya. Bicara indeks kebahagiaan. Itu yang artinya negara-negara Skandinavia. Tapi mereka bukan berarti longgar dalam memakai masker selam macam. Dia ketat. Sehingga tetap. Jadi, bukan berarti tidak merasa aman dengan adanya tingginya indeks happiness itu gitu. Jadi, happiness di sini tidak diartikan sebagai upaya melawan penyakit. Upaya melawan penyakit dalam klasikal public health approach itu, ya, personal hygiene, sanitasi gitu, lingkungan dan sebagainya. Salah satu cara untuk melawan agar... Dan gizi, gizi juga penting. Gizi juga ya. Karena Indonesia lumayan juga Pak angka stuntingnya ya. Salah satu yang terburuk ya di dunia. Bahkan ini ya, Indonesia itu karena gizinya buruk. Kita harus tahu, Indonesia itu ranking satu negara dengan rata-rata orang dewasa pendek di dunia. Kategori orang dewasa pendek itu berapa sih? Pak, ukuran tubuhnya? Ya, kalau kita di rata-ratanya 1.50, saya lupa berapanya. 1.54 atau berapa ya? Tapi itu di World Population Review. Ya, itu tahun 2022 itu datanya. Ya, itu bisa dilihat. Nah, itu kalau bicara negara maju, ya dia di atas itu, di atas 1.6 berapa gitu ya. Berarti kalau orang 1.50 itu termasuk orang pendek? 1.54, 1.55 berapa gitu. Iya, itu rata-rata. Rata-rata ya. Termasuk IQ. Oh, IQ juga. Emang mempengaruhi Pak orang pendek, IQ-nya pendek? Iya, maksudnya ini bicara gizi. Oh, maksudnya gizi. Jadi kalau gizinya buruk, itu banyak pengaruhnya. ke IQ, ke tinggi badan, gitu. Berarti kalau... Makanya main bola kita harus diperbaiki. Kalau orang nggak tinggi itu, salah satunya adalah pengaruh dari gizi ya, Pak? Kurang gizi. Ya, selain ada genetik ya, tapi kalau bicara negara yang baik, status gizinya, maju, umumnya nggak pendek. Jepang itu... Jepang kan lumayan juga, Pak. Jepang itu tinggi loh. Marasasi, Pak. Coba, Gek. Coba, kalau ngeliat pemainnya kayaknya nggak terlalu, Pak. Nggak. Kalau pemain-pemainnya. Nggak, nggak. Mungkin karena dia atlet kali ya, Pak, ya? Korea, itu tinggi. Jepang. China itu tinggi-tinggi. Ya, kalau China tinggi-tinggi, Pak. Apalagi kalau orang Eropa jelas ya, ya? Ya, orang Eropa nggak usah diomongin, Pak. Nggak, jadi... Atau tetangga kita lah, Singapura. Itu tinggi. Oh, rasa sama? Di rata-ratanya. Rata-ratanya? Jangan pakai perasaan, karena perasaannya itu tidak... Saya selalu melibatkan perasaan di dalam hal apapun. Oke, berarti kalau Singapura itu sebenarnya udah lumayan ini, ya, Pak. Artinya termasuk negara maju. Pengaruhnya tadi adalah dari gizi tadi, ya, Pak. Kita nggak bahas makan siang, ya. Tapi makan siang memang pentuk. Siapa nggak mau makan siang? Mau lah. Iya. Kita aja. Makan pagi mau, makan siang mau, makan malam. Kita jangan di sini, mau makan siang ya, Pak? Makan malam. Iya, Pak. Oke. Mungkin ini, Pak. Pertanyaan terakhir nih, Indonesia tuh demam berdarah kan menjadi kasus yang sering banget. Fluktuatif malah jumlahnya. Kemudian juga penderitanya juga bisa menyebabkan kematiannya lumayan tinggi juga. Nah, kalau DBD ini sebenarnya menjadi ancaman global nggak sih, Pak? Apa memang karena kita ini wilayahnya tropis, jadi nyamuknya banyak di wilayah tropis? Atau gimana, Pak? Atau misalkan nyamuknya menyesuaikan tempat juga. Kalau nyamuknya di tempat dingin, nyamuknya ada ini kali, ada ini aja tipe yang untuk tempat dingin. Atau gimana, Pak, sebenarnya? Nyamuk ini, pertama, berdasarkan statistik, nyamuk itu pembunuh manusia paling produktif. Nyamuk itu? Jadi, pembunuh manusia itu bukan manusia yang paling produktif. Tapi maksudnya paling banyak membunuh manusia itu nyamuk. Harimau yang segede gitu nggak banyak. Nggak, nggak banyak dikit, Pak. Apalagi hiu. Siapa yang berenang di Australia setahun, ya. Walaupun Australia terkena. Tapi nyamuk, Pak, ya? Ya, nyamuk ini makhluk kecil yang efektif, ada di mana-mana, dan dia dipengaruhi oleh iklim. Paring sangat dipengaruhi oleh iklim. Artinya iklim hangat atau panas. Dan bicara hangat atau panas, tadi kita bicara sedikit-sedikit penyenggung perubahan iklim. Nah, semua dunia saat ini terpengaruh. Suhu bumi ini makin hangat. Bahkan terakhir nih, beberapa hari terakhir, Sekjen PBB mengatakan kalau perilaku manusia di dunia saat ini, itu mengarahkan pada sekitar 50 tahun ke depan atau 2050, kita bisa menalami peningkatan sampai 2,8 derajat Celcius panasnya. Rata-rata, ya. Nah, ini artinya nyamuk yang tadi sangat erat kaitan dengan perubahan suhu ini akan menyebar. Makin banyak. Makin banyak yang tadinya dia nggak bisa nyebar. Ya, sebagai contoh, kalau di sini, di Indonesia, di dekat Jakarta ada puncak. Guru Bogor, waktu saya masih SD, itu selalu berkabut. Sore udah berkabut, ya. Saking dingin, ya. Saking dingin, ya. Di tahun mungkin 80-an, gitu ya. Tapi, saat itu juga manfaatnya, nyamuknya belum ada terdeteksi. Sampai tahun 70-80 belum terdeteksi demam bedana di puncak Bogor itu. Tapi sekarang, atau bahkan di tahun 90-an, sudah mulai. Nggak ada kasus di dunia, ya. Karena suhu bumi ini makin hangat, gitu. Dan apalagi di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan sebagainya. Contoh lebih ekstrim, saya waktu di Australia, punya teman, PhD, juga peneliti. Dari Nepal. Nepal itu posisinya di kaki gunung Everest, ya. Himalaya, kalau bahasa kitanya, ya. Iya. Nah, itu selama berabad-abad nggak pernah lihat nyamuk. Ya, kan itu dingin. Ini, salju. Banyak salju abadinya dia. Tapi, dalam tiga dekade terakhir, ya. Terdeteksi lah ada nyamuk. Mereka, banyak yang garuk-garuk nggak jelas. Bukan nggak garuk-garuk nggak jelas, kalau di kita beda lagi ya. Iya, beda. Garuk-garuk nggak jelas. Kalau di sana... Ada lagi garuk-garuk nggak jelas. Bisa lagi garuk-garuk nggak jelas. Tiba-tiba garuk, gitu. Ngapain di garuk-garuk nggak jelas nih orangnya? Jadi di sana nggak kenal nyamuk. Kenapa kok garuk-garuk? Terus, akhirnya dokter di sana juga belum paham. Oh, dia nggak tahu kalau itu nyamuk. Kan nggak tahu. Kan nggak tahu. Terus. Nah, itulah akhirnya mereka menemukan. Akhirnya banyak mulai terjadi. Kasus nyamuk. Ya, karena kan terdeteksi kan. Demam berdarahnya dalam banget ya kematian. Nah, ini akhirnya... Ya, WHO juga yang membantu. Akhirnya... Wah, ada. Mulai ada outbreak. Atau kejadian luar biasa. Demam berdarah. Itu datarannya tinggi. Sekarang sudah hangat itu. Nah, sekarang sudah banyak. Terakhir. Terakhir itu berarti awal Januari 2024. Kebetulan saya di Eropa Barat. Itu di Belanda, Italia, Perancis. Yang berbatasan dengan Asia-nya itu udah mulai. Ada nyamuk. Demam berdarah. Terdeteksi. Udah ada ya. Nah, ini adalah bukti bahwa... Salah satu ancaman dari Global Health Security adalah nyamuk. Khususnya bicara Aedes aegypti. Yang memberi dampak pada hampir 1 miliar. 1 miliar populasi manusia. Perkara nyamuk aja ya Pak. Perkara manusia. Apa nyamuk ini. Dan ini bukan hal mudah karena... Karakter dari nyamuk ini... Dia juga berevolusi pintar nyamuk Aedes aegypti ini. Dia kan karakternya namanya punya hematofagia namanya. Hematofagia itu... Yang ceweknya. Namun cewek itu. Nyamuk cewek. Ya. Cewek memang segitu. Suka menggigit. Suka menggigit. Nah, nyamuk cewek ini menggigit... ...darah manusia. Hematofagia. Oke, terus? Untuk mematangkan telurnya. Telurnya. Karena ada protein di darah itu. Oh. Gitu. Nyamuk jantannya enggak. Nyamuk jantan? Enggak menggigit. Ya, karena dia enggak perlu... ...untuk anaknya tadi ya. Nah, ini yang membuat kenapa... ...terjadilah penularan... ...virus denggi tadi. Karena si nyamuk betina yang perlu darah manusia itu... ...menggigit orang yang ada virus denggi di dalam tubuh. Atau darahnya. Masuklah ke nyamuk itu. Nyamuk itu. Ya, enggak cukup juga kan sekali. Karena untuk terus perlu darah... ...menggigit lagi... ...hewan... ...manusia lainnya. Oke. Yang tadinya enggak ada virus denggi di dalamnya. Terinfeksi lah dia. Akhirnya dari situ. Dari situ menyebar, menyebar. Menyebar dan menjadi... ...permasalahan global. Yes. Pak, kemudian apa tips dan trik... ...yang dibagikan kepada liners yang ada di rumah... ...yang sekarang sedang menyaksikan kita lagi... ...ngobrol ini Pak. Yang mau mengembangkan diri... ...hingga mampu menembus dunia internasional... ...dan bersaing secara global. Khusus di bidang kesehatan. Mungkin ada saran atau ada saran spesialis... ...atau disiplin ilmu yang masih butuh banyak diisi. Ya, pertama ya untuk generasi muda. Ya, generasi muda ini relatif juga ya. Mungkin 30 ke bawah. 40, Pak. Atau kalau bicara potensi peluang sekolah... ...katakanlah ke Australia... ...itu di bawah 35 tahun. Ah, 35 tahun. Kalau di atas sudah enggak bisa ya, Pak? Sekarang semakin ketat, semakin susah gitu. Nah, yang harus diperkuat dan dibangun adalah penguasan bahasa. Bahasa Inggris itu sekarang sudah jadi... ...common sense lah bahasa bicara. Jadi, udah enggak aneh. Tapi ingat, bicara yang dimaksud dengan bahasa Inggris di sini adalah... ...penguasan secara... ...apa namanya... ...keilmuannya gitu bahasa Inggrisnya. Makanya kalau bahasa Indonesia ada pendidikan bahasa Inggrisnya. Nah, itu bahasa Inggris juga ada. Jadi, dari bicara speaking-nya, writing-nya, listening-nya gitu ya. Ini yang benar-benar harus di asah gitu. Sehingga kalau mengacunya ke IELTS itu. Kalau negara persemakmuran. Nah, ini yang harus dibangun. Jangan, karena banyak orang yang mungkin bicara ya oke. Tapi, ketika dihadapan pada menulis, pada mendengar dan... ...ya ini yang masih jadi PR gitu. Dan itu penting kalau untuk dunia secara global ya. Dan bicara bahasa, tentu kalau bisa saat ini sebetulnya... ...mengacunya ke bahasa yang dipegang oleh PBB. Jadi, bukan hanya bahasa Inggris. Bahasa China. Mandarin, bahasa Arab, Perancis. Sekarang udah menjadi bahasa global tuh ya. Betul. Nah, ini setidaknya ada plus satu lah. One plus one gitu. Selain bahasa Indonesia kan pasti itu. Nah, ini yang akan jadi keunggulan. Selain tentu disini, apa namanya, kemampuan komunikasinya gitu. Jadi, sekarang itu komunikasi hal yang amat sangat. Terutama ya, storytelling. Storytelling ini jadi hal yang dicari gitu ya. Dan tentunya kalau bicara kemampuan ke depan, karakter ya. Karakter. Ya, karakter itu maksudnya gini. Jadi, sekarang seperti misalnya di pergaulan organisasi internasional. Itu mereka mencari orang yang bukan hanya pintar dalam sisi kemampuan. Tapi juga punya integritas, punya karakter. Jadi, pengalaman saya lebih dari 20 tahun di percaturan global. Karakter ini dipegang kalau di dunia global. Jadi, kalau Anda atau kita punya celak. Misalnya, nggak amanah. Saya dulu di Indonesia pegang banyak proyek ghibah. Ratusan miliar, triliun. Tilep aja, ditilep tau. Ditilep. Bukan uangnya ditilep, tapi dipakai. Misalnya uangnya 1 juta. Itu akan bukan hanya jadi omong. Mungkin dulu nggak jadi masalah pidana. Misalnya, ini benar-benar lelik ya. Tapi, itu akan jadi catatan. Yang akan disebabkan. Maktunya akan diketahuan gitu. Nah, ini karena nggak amanah. Itu nggak jujur. Nggak berintegritas. Termasuk bahkan yang sangat penting. Dan ini masih jadi PR di Indonesia adalah. Conflict of interest. Conflict of interest ini adalah. Misalnya, kita punya kewenangan terhadap satu dana. Tapi, ya kita berikan pada anggota keluarga kita. Nah, ini yang juga harus dicari catatan. Ini kalau kita bisa amanah menjaga prinsip-prinsip itu. Wah, dicari. Dicari. Sebenarnya, garis besarnya adalah. Menjadi seseorang yang profesional dan religius tadi. Betul sekali. Oke, oke, oke. Sekali lagi, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, Ijah Zekollohiroin. Sudah memberikan banyak sekali ini obrolan. Mulai dari Jonatan. Jonatan ingatnya. Jonatan, Pak. Ingat saya, Pak. Kayaknya dia merah. Kemudian mulai dari nyamuk. Ini sudah menjadi sebuah obrolan yang mudah-mudahan juga menginspirasi. Dan salah satunya adalah caranya ketika ingin. Fokus ke dunia internasional. Percaturan internasional tadi. Itu tadi ya. Pahami belajar bahasa Inggris, Mandarin, dan lain sebagainya. Kemudian juga menjadi karakter profesional dan religius. Tidak nunggu. Namun ini menginspirasi untuk kalian yang ada di rumah. Sekarang lagi, Alhamdulillah, Ijah Zekollohiroin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Aman, insya Allah. Di episode 3, 4, 5, 6 bersama Pak Diki. Membahas nyamuk. Insya Allah. Membahas yang lainnya ya, Pak. Karena gini, manusia itu terakhir-terakhir. Mumpung ingat. Ya, boleh, Pak. Ini ilham nih. Sampai, ini gitu. Gak, gak, gak. Ini aman ini, Pak. Sebentar lagi. Karena ilham nih. Ini ilham beneran. Oke, oke, oke. Jadi manusia itu adalah homoedikandum. Jadi manusia itu makhluk yang perlu dididik. Jadi kalau kita tidak membangun diri kita, karakter dan lain sebagainya. Kita akan salah arah. Dan itu sudah banyak buktinya. Kalau kita hidup di tengah binatang, kita hanya jadi binatang. Kalau kita hidup di tengah orang Australia, ya aksen saya akan seperti orang Australia. Tapi karena saya hidupnya di Sunda, ya aksen saya akan menjadi binatang. Ya, orang Sunda gitu. Nah, itulah sebabnya maka lingkungan berpengaruh. Tapi jangan lupa, jangan sampai terpengaruh lingkungan yang buruk. Jadilah orang yang berpengaruh. Tapi tidak? Terpengaruh yang buruk. Oke, itu dia closing statement dari Pak Dede. Oke, alhamdulillah jahat koler. Untuk liners yang ada di rumah, sudah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi. Kemudian juga bisa menjadi sebuah referensi untuk liners. Ketika ingin menjadi seorang yang memang terlibat di dunia kesehatan. Bahkan sampai ke luar negeri. Saya Dika Sabutra, mewakili seluruh teman-teman liners yang bertugas. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode 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 selanjutnya. Terima kasih.